Ada apa itu? Siapa yang sakit ya? Oh iya, siapa yang sakit? Eh, eh. Titip, titip. Titip, titip. Saya Ima harus tahu itu ada apa. Eh, eh, eh. Mana ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Eh, ada yang bisa saya bantu? Iya Ustadz. Saya lagi nyari alamat Pak James. Soalnya mau mengantar ginasa beliau. Innalillahi wainalirujuuun, Ya Allah. Hah? Hah? Pak James? Innalillahi wainalirujuuun. Pak James menindai. Wah, jadi jenazah yang di dalam ambulan ini, Pak James? Kalau dilihat dari tanda pengenalannya sih seperti itu. Cuman wajahnya sudah rusak karena terbakar. Astagfirullahalazim, Ya Allah. Jadi nggak bisa dikenali lagi, Pak Ustadz. Hah? Siapa semeninggal? Pantesan dari kemarin. Itu orang nggak kelihatan. Ini pun tanda pengenalannya sudah terbakar sebagian. Jadi alamatnya kurang jelas, Pak. Astagfirullahalazim, Ya Allah. Pak Ustadz tahu di mana rumah keluarga Pak James? Aduh, Pak. Setahu saya. Pak James itu nggak punya keluarga, Pak. Waduh. Terus gimana, Pak Ustadz? Eh, gini aja deh. Sekarang Bapak ikut saya. Bawa jenazah ini ke Pondok Pesantrenkun Anta. Nanti di sana biar kami yang urus jenazahnya. Oh, bisa-bisa, Pak Ustadz. Ya. Yaudah. Anak-anak, kalian beres-beres, terus abis itu ke Pondok, ya. Bisa pelayan, Pak Ustadz. Ya udah, saya ikut ambulannya, Pak. Bentar, ya. Bunduran, bunduran. Bunduran, bunduran. Bunduran, suruh. Abis itu kita ke Pondok Pesantrenkun Anta bantu-bantu Ustadz Ridwan. Fahim Tum. Fahim. Udah, balik lagi. Eh, 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 teman-teman. Kalau jenazahnya nggak dikenalin, terus biasanya sih dia itu bakal penasaran. Terus satu-satunya keliaran deh. Itu malam-lamanya. Ih, serem. Eh, ternyata dulu. Apa? Berarti kalau kita keluar malam-malam, terus jenazahnya keliaran malam-malam. Aduh, itu namanya. Ih, ngeri. Apa? Eh, eh. Serius? Serius. Berkeliaran? Iya. Iya, teman-teman. Sungguh ngeri juga. Ah, iya. Kelibungu. Kau lanjut sebuah-sebuah berita hoaks dong. Bikin panik ahadz sih. Iya. Duh, sobri. Aku kasih tau ya. Sing jenangnya hantu tuh gak onok. Maksudnya yang namanya. Itu tuh gak ada. Nih, kok ronyat udah diambil sama Allah. Itu ngapakan bisa balik lagi ke dunia. Sing ada tuh cuma jin yang nyamar jadi seperti si mayet. Betul-betul kan? Bener. Udah yang berisi kayu, kita lanjut lagi. Iya. Tapi, bener kan? Enggak kan? Bener kan? Bener kan? Berita besar. Berita besar. Ima harus jadi yang pertama. Kasih tau orang-orang sekampung. Palura! 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 Aduh! Bangun, bangun. Pogamreng, kalau ngomong itu yang bener jangan kerabak grebek. Bikin panik aja. Palura. Ima membawa berita yang sangat super, super penting. Berita apa? Berita apa? Berita apa? Emang ada yang lebih super dari saya? Iya. Ih, ini lebih super dari kamu. Udah, diem aja. Tenang. Marji, tenang. Palura, tadi ada mobil jenazah. Ternyata mobil jenazah itu membawa mayat si James. Eh, sekarang dibawa ke pesantren Palura. Waduh. Waduh. Kok bisa meninggal? Bukannya lagi ke kampung sebelah? Ih, kan bisa aja ditabrak waktu lagi di jalanan. Kasian banget ya James. Berarti ketemu kita malam terang. Hazit! Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ada warga yang seperti ini, kita sebagai Lura harus cepat tanggap. Siap, Palura! Kita langsung ke... TKP 86, Palura! Berangkat! Berangkat, Palura! Palura! Ima kok gak diajak sih? Ima anak. Ih! Masih! L chwagit. Terima kasih.